Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Swenny Channel Teman-teman yang belum tau mungkin Ini adalah pompa air tanpa isik atau pompa idram Air input dari ketinggian kira-kira setengah meter ya Jadi ini adalah Klep buang Modifikasi yang saya anggap Termurah, termudah Dan mudah didapat gitu ya Untuk bahan-bahannya Jadi disini sudah ada tabung Dan ini airnya naik ke atas sana ya Buat teman-teman Yang mungkin belum tau Nah yang mau saya tunjukkan hari ini adalah Bagaimana cara membuat klep buangnya ini ya Klep buang yang paling mudah Dan saya anggap Paling simple ya Dan paling mudah didapat bahan-bahannya Oke seperti apa? Kita lihat Nah langsung aja ya teman-teman kita buka dalamnya Jadi biar teman-teman tau Cara modifikasinya ini gampang banget Sangat gampang Saya anggap Saya ini kepikiran cara modifikasinya memang Saya anggap paling mudah Nah ini Kalau kita buka Kalau kita lihat Panahnya ya Teman-teman ini panahnya ada Kesini ya ke bawah Jadi ini Lawan dari panahnya Kelihatan gak teman-teman Yang saya Nah panahnya kesini ya Jadi Dalamnya itu gampang banget Ini kita buka Ini adalah Sob drat luar ya Eh dop drat luar ini Dop drat luar Ukuran 1 in Nah disini ada per bawaan dari Si klep ini Ada per bawaannya Jadi teman-teman tinggal Ambil aja Per yang ada di dalamnya Dengan cara buka gini ya teman-teman ya Buka gini Nah ini Teman-teman tinggal ambil aja pernya Dipasang lagi Nah dipasang lagi Nah seperti ini Pernya dipasang lagi Kemudian teman-teman tinggal Dingat-ingat posisinya Di Panahnya ini yang di bawah ya Ini di atas Jadi Teman-teman tinggal pernya itu diambil Kemudian teman-teman ambil Karet Ini karet bekas ini ya teman-teman ya Bekas Gas Gas LPG Nah itu adalah karet-karet bekas Biasanya suka gak kepake Nah ini karetnya bisa diambil Kemudian teman-teman tinggal di Lem aja bagian atasnya Tapi dikasih ruang Bagian dalamnya sini ya Ada ruang gitu ya Jadi buat Nanti buat masuk Si ininya Si ininya Nah ini Jadi nanti biar masuk begini Nanti Kemudian pernya tinggal dipasang lagi Dimasukkan ke sini Teman-teman ya Dimasukkan ke Karetnya ini Dilirit gitu Dilirit gini Nah gini Jadi nanti teman-teman tinggal dimasukin gini Dilirit gini Ya Nah nanti kira-kira berapa Nanti teman-teman bisa atur Biar kerjanya sesuai Kemudian Dop Draht luarnya ini Dobrat luar satu in ini Nah ini teman-teman Dibolongin ya Sini-sini dibolongin Nah ini kasih dua-dua gitu juga bisa Dibolongin ya Ini buat keluar airnya waktu dia bekerja Nah abis itu teman-teman tinggal Pasang Jangan kebalik tapi ya Pasangnya Panahnya ini ngadep ke bawah Panahnya ngadep ke bawah Ini ditaruh di atas gini Kemudian teman-teman tinggal pasang lagi ini ya Begini Dipasin ya Dipasin ya ininya Nah ini Nah ini jangan kenceng-kenceng ya teman-teman ya Nanti dia gak mau kerja kalau terlalu kenceng Nah diputer Sampai dia bekerja sendiri ya teman-teman Sampai dia bekerja Jadi ini sudah pas Tinggal nunggu air naik aja Oke Mudah-mudahan cara modifikasi ini Bermanfaat untuk Anda Cara mudah untuk modifikasi Klep Tusen jadi klep Hantar Eh klep buang Dengan cara mudah Dan mudah didapat Mudah-mudahan bermanfaat Kita jumpa lagi di video yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh